Nih, waktu ini... Tuh kan peluk-pelukan sama cewek gitu, maksudnya apa teman-apa teman-apa teman? Gue liat kemana sih ini second account. Eh, follow-nya harus pakai second account juga. Ada juga, bisa pakai second account mana ada aturan kayak gitu. Ternyata ketahuan, lagi ketahuan second account aku surya insomnia, centang miru. Oh ya kalau di follow ketahuan. Iya. View story aja. Jangan, udah lah om liat-liat aja aman kok. Mana sih? Ini kayak gini-gini. Buka DM-nya! Ntar ya, ya. Nanti aja habis diwetan. Mana liat sikl-sikl lu? Ah udah, dulu gue mau sidang ya. Kampar, 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 kampar. Welcome to Bakwat Indraja Gala Surya Insomnia. Ujung lontong. Ada kayunya. Ada kayunya. Aku suka lontong. Bah, bukannya ujungnya lontong tuh lembek banget. Iya, lembek dan agak basah aku suka. Kenapa? Enak lembek-lembbek gitu. Kalian tau gak sih kalau misalnya orang cantik tuh sering sibuk? Maksud? Orang cantik tuh sering sibuk. Maksudnya apa? Kamu mau tau kenapa? Kenapa? Ntar dulu deh aku lagi sibuk soalnya gak bisa jelasin. Oh maksudnya orang tai. Cantik, ini bintang tamu kita kali ini tuh sangat-sangat Gen Z banget. Anak skena banget bro. Dan rata-rata apa yang keluar dari mulut dia selalu menjadi pro kontra di kalangan Gen Z. Ah. Menyulut. Ah. Menyulut emosi. Ah. Emang katanya anak-anak Gen Z ini lembek. Ah. Oh lu asen diri itu bagian gua. Oh iya, iya, iya. Katanya anak-anak Gen Z itu apa-apa strict parenting. Hmm. Ah. Ayo, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Oh iya, iya, iya. Mantap, mantap, mantap. Wah, gokil, gokil. Udah. Fakta terbaru yang gak kita tau tentang Gen Z. Yang boleh kau sebar. Yang boleh kau spill ke kita. Fakta terbaru tentang Gen Z. Oke ini agak sensitif tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ini sebenernya bahaya nih. Gak apa-apa. Kayak kemarin tuh udah konser Taylor Swift gitu kan. Taylor Swift konser. Taylor Swift konser nih. Iya, iya, iya. Tapi ada orang dihujat. Ada orang datang nih dihujat nih. Iya. Karena dia pakai kaos. Mantannya. Mantan Taylor Swift gitu. Itu kan Rianda Masif. Gak usah rebut merek dong. Maksudnya saya pernah nonton Dewa pakai kaos 2 Maya gak ada masalah waktu itu. Iya. Masalah sebenernya. Iya kenapa ini dibermasalahin sih. Itu yang saya gak terima sebenernya. Iya sih, benar. Itu tuh. Iya, iya, iya. Emang ada itu bajunya ya. Apa? Baju 2 Maya tuh. Yang jaman pinggan mambo. Pasti ada lah merchandise. Masih ada. Masih ada. Ini baju band apa? Ini bukan band ini. Baju merchandise dari sahabat saya Apos Utagaol. Apos. Oh Apos. Ini jadi tentang jak tim gitu. Ini abis syuting saya buang langsung ntar ditong. Promohin sementara aja ya. Aku sering tau nontonin podcast kakak yang berdua. Iya, iya di tiktok ya. Di Youtube. Oh Youtube di yang. Eh bukan podcast apa sih yang sama sastra. Sama sastra. Yang di sofa-sofa gitu ya. Iya katanya kalau misalnya anak skena itu pakai baju band tapi gak tahu lagu bandnya. Iya. Sempat kita mengundang Eca juga ke podcast itu. Pasti cek jadwal udah full sampai November kalau gak salah. Gila banget bro. Gila banget bro. Sekarang aja waktu yang habis. Eca jadwalnya full sampai November. Gokil. Gokil. Gua aja belum tahu jadwal gue bulan depan apa. Ntar memang ngerin. Ntar emang apa-apa dimasukin jadwal ya. Iya bener. Iya, iya. Tapi kemarin tuh kan kok suka ngobrol. Bentar, bentar. Copot loh ini. Gila, act of service banget. AOT nya gak main-main. Oke. Malah dibuang. Malah dibuang. Malah dibuang. A, pangkotnya. A, berapa nih harga opit lo? Harga opit lagi. Aduh. Iya, iya. Gini, gini. Kita mesti tahu deh. Gen Z itu tahun berapa? Baby boomer berapa? Millenial berapa? Boomer apa gitu-gitu? Berapa sih? Gen Z kalau gak salah sebenarnya dari 97 ke 96 gitu. Oke. Di bawah lah. Kalau kita milenial? Kita milenial. Kita milenial. Baby boomer di atas kita? Iya, di atas kita. Bapak kita tuh baby boomer. Bapak kita baby boomer. Nah dibawahnya gen Z apa lagi nanti? Gen Y. Di bawahnya gen Z kayak gen alpha atau apa gitu kan. Oh ini gen alpha. Gen alpha. Alilintar gitu kalau gak. Alilintar. Alilintar. Sigi Zaga. Sigi Zaga. Tapi berarti lu memproses itu semua dulu. Lu harus melihat trend itu dulu baru lu bikin satirnya. Iya dan sebenarnya itu gak semuanya trend juga ya pak. Kadang itu kayak yaudah cuma kayak kelakuan-kelakuan Gen Z di real life aja gitu. Di real life. Di real life yang saya ketemuin langsung atau yang kita lihat di sosmed gitu kan. Simple apa lanyard harus jadi sekarang jadi ini kan. Lanyard aja sekarang jadi apa namanya. Kayak pencapaian gitu. Iya jadi pencapaian gitu. Iya 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 crock circle. Iya iya crock circle, lanyard gitu. Tempat minum. Iya. Harus ada gitu. Apalagi yang gede yang gede. Stanley. 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 Yang mereknya gak dicopot itu kan. Biar ada tau mereknya apa. Emang gitu? Oh mereka tuh suka pencapaian ditinjau dari itu. Di barang-barang kecil-kecil kayak begitu. Oh. Harus ada pencapaian besar mereka gak terlalu punya kan. Oh emang, abang. Ada. Olah mi ga punya dulu. Paling nggak mereka udah mulai ngeredit bro putih lah. Iya. Ya benar. Tapi kan kadang , kadang gini. Kau dapet hate. Cuman ada hate yang menurutko kayak intimacyre juga ya ke kau. Kau ada gak? Nah saya kan sebenernya... ...hat lumayan banyak lah sehari-hari gitu. Tapi dan gue nganggep ya, oh gue lumayan kebal nih sama hat komen gitu. Tapi ada satu ternyata yang ngakitin. Ada. Jadi dia bilang gini, dia agak panjang. Dia bilang kayak, kalau saya terjebak di suatu pulau... ...bersama Satria Mahathir dan Oza Rangkuti, dia bilang. Dan saya punya pistol isi dua peluru... ...saya akan tembak jantung saya sendiri dua kali. Nih saya ada salah langkah dalam karir, kok saya apal-apal Mas Satria Mahathir gitu. Kayaknya udah bener nih langkah gitu loh. Kenapa kalian bisa ada di pulau itu berdua doang? Kenapa harus kalian berdua ya? Ya ampun, kenapa itu ya. Tapi lo udah mulai kebal banget sama yang gitu-gitu. Karena lo tau bahwa konten-konten yang lo bikin... ...buat sebagian orang iya lagi bener, tapi buat sebagian orang... ...ofensif. Ofensif gitu jadinya. Iya sih. Tapi gitu ya kayak... ...saya kadang kalau yang tersinggung genzet... ...misalah konten genzet nih Bang, ya kan. Apasal yang tersinggung tuh genzet juga gitu. Itu mah yang apa-apa wajar gitu. Karena emang yang dibahas. Tapi kadang tuh yang tersinggung... ...bukan genzet tapi yang sok kayak... ...eh gitu tidak boleh. Nice gitu. Ini nih banget. Padahal lo juga pas gue liat muka lo... ...fix baby boomer gitu. Oh iya. Iya ngapain berikut-ikutan lagi gitu. Udah dimakan gravitasi juga ya. Iya. Please lo udah harusnya gak ada di Twitter sebenarnya lo. Ibaratnya gitu. Terusnya emang ibadah lah harusnya ya. Muslim pro aja fokus gitu. Gak usah ke Twitter-Twitter boleh gak masuk gitu kan. Ada istilahnya... ...kalau misalnya orang sekarang kalau mau nge-tweet apa terus... ...no salty ya. No salty ya. No salty itu apa? Jangan julid ya siapa? Jangan julid. Ya gini deh. Jangan kasar dah. Karena gini pak. Entah kenapa kita ngasih argumen apapun di Twitter... ...yang aman aja... ...disaltiin orang gitu. Iya. Contoh? Yusril Parijah. Nah. Pernah bikin foto. Dia kan suka ngedi-gedi foto. Terus ditulis di sini. Bukan Jepang. Bukan. Ini Yogyakarta. Tiba-tiba alah bilang aja lo gak pernah ke Jepang. Apa gitu-gitu. Oh jadi salti. Jadi salti. Abis itu dia beneran di hit sampe viral gitu kan. Sampe viral bener. Gara-gara satu foto itu. Padahal kan bagus maksudnya kayak... Iya bagus. Ini lo ke Jogja aja kalau mau dapet view si Indah ini. Iya. Sudut pandangnya kita bisa begitu ya. Iya. Ternyata ada sudut pandangnya lain... ...untuk orang bisa salti sama orang lain. Dan ada lagi kayak orang-orang yang kayak... ...kenapa sih lo harus bandingin Indonesia sama luar negara gitu. Coba deh. Ya harus dibandingin. Maksud gue kemarin Dewi Sandra diserang... ...head comment aja itu kayak... Nah itu kan. Malu deh gue abis gitu. Kalau kita gak terlibat tapi kerasa. Oh iya. Iya. Dan banyak banget lagi. Iya banget itu dia. Iya bu. Tapi Sandra cuman lagi berkegiatan sehari-hari aja. Kau hate kong men kau. Bener. Dia lagi motong apa monstera gitu. Tiba-tiba lakimu korupsi katanya. Eh salah orang. Salah orang. Aku mau nanya deh kakak Osa. Bener gak kayak beda sosial media, beda platform... ...beda orang juga di dalamnya. Beda tipe. Beda tipe. Twitter itu serem banget orang-orangnya. Twitter itu serem dan mereka itu pinter gitu bener gue. Kayak jadi kalau kita di hate di Twitter itu memang nyakitin. Karena opini nya bagus gitu. Nah kalau Instagram tuh lebih ke rada-rada fake gitu ya. Ya emang banyak fake account gitu ya. Kayak respect abangku terus kayak kamu cantik banget cantikan kamu. Itu hanya di IG doang gak perlu di Twitter gitu. Di Twitter gak ada. Respect abangku itu IG doang tuh. Di IG doang. Nah kalau TikTok memang mereka nih orang-orang yang... ...memang baik gitu kayaknya tapi memang IQ nya rada-rada. Gampang terbaru. Gampang terbaru. Ada komen biasanya kayak misalnya ada yang hate komen... ...dibalas kayak ah mama Facebook balik aja lu ke Facebook gituin. At this point kayaknya Facebook yang paling baik deh. Kalau kita lihat dari tiga retizen tadi ya. Iya. Masih mending gitu. Masih mending. Masih mending kayaknya deh. Tapi gini dia, aku kan akhirnya aku berkonten. Kita tau bahwa ini konten. Satu kita stand up comedian mungkin berangkat dari keresahan. Keresahan. Tapi ada momen gak ngerasa bahwa ini sih sebenernya gak keresahan-keresahanku banget. Tapi nih, engagement nih. Iya. Mana yang kau pilih? Tetep ngomong keresahan apa ngesikat nyari keresahan di yang lagi rame? Nah kalau mungkin... Ini kan konten ya, konten. Kita bayangkan konten. Bukan di stand up ya. Iya, iya. Di konten sih kayaknya sekarang sih mungkin kalau dulu kayak fokus keresahan gitu. Iya, iya. Kalau misalkan ini kayak viral nih tapi gue gak ada keresahan kayaknya gak usah kesitu gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya ini kayak viral nih gue gak resah ya bodo amat lah. Jadi agak toxic juga sebenernya. Iya, iya. Karena emang FVP itu bener-bener adiktif sekali. Adiktif. FVP itu adiktif sekali. Baikin FVP lagi. Bener, aku pengen nanya deh. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Kalo itu temen saya yang pake baju ini menongkrong beneran orang gitu. Iya, iya. Gak ngerti kenapa tuh gitu. Kenapa Bandung? Kalian rokok, set, minum teh pucuk. Iya, iya. Iya kan gitu kan settingnya gitu. Lagi hujan-hujan. Iya, iya, iya. Ih, seru deh. Kayak kemarin gue liat konten lu juga yang... Apa pacaran nama tadi ya abis lu bilang? Pacaran nama. Taruna. Oh iya itu sih. POV Taruna. Pacaran nama Taruna. Si sastra sebenernya kalo ya. Apa yang terjadi sih sebenernya sama POV pacaran nama Taruna itu kenapa sih? Pokoknya cuman banyak cewek-cewek yang... Pacaran nama Taruna udah gitu doang. Kayak dia bikin story-story pacaran nama Taruna. Dan mostly kayak gitu gitu. Mostly kayak begitu beneran tapi. Iya. Akhirnya orang-orang memparodikan pacaran nama Taruna udah begitu doang. Kayak gak jelas kan sebenernya apa yang terjadi gitu. Iya, iya, iya. Karena biasanya kan badannya tegep-tegep terus seragamnya keliatan dikit. Ketat-ketat gitu-gitu. Ketat-ketat. Pake baju pramuka. Iya, iya, iya. Ini siapa sih Kak Kiki? Kemarin dari Satpam. POV pacaran nama Satpam gitu. Kiki CJR. Oh iya Kiki CJR. Oh iya, Kiki CJR. Ini konten juga. Ini kan satir kan sebenernya. Itu sebenernya satir sih sebenernya. Satir kepada cewek-cewek yang upload kayak gitu kan. Oke. Nih, terus Oja sempat soal opini jelek, opini jelek. Apa opini jelek? Jadi tiba-tiba opini jelek gitu. Enggak dulu. Yang opini jelek kayak apa sih sebenernya? Opini jelek kayaknya sekarang di Twitter juga. Apapun bisa dibilang opini jelek. Opini jelek sama orang gitu ya. Pasti kalau haters kalau kita lihat di Twitter ini pertama tuh kayak gak lucu. Komika gak laku. Opini jelek gitu pasti. Selalu itu. Selalu itu. Selalu itu. Selalu itu, iya. Bang Pandi dia kan dibilang kayak, Komika tidak laku. Ya kalau dia gak laku ya kita-kita ini. Apa ya? Maksudnya gitu kan. Head comment Twitter sebenernya belum terlalu beragam hampir sekarang kalau kepada kita. Tapi iya sih Twitter kalau udah bersuara ngeri sih. Ngeri pak. Yang paling baru lah sampe rame banget kan. Apa? Seragam? Iya. Iya. Itu sampe di upah desainnya katanya. Makanya itu. Itu gara-gara Twitter emang. Iya. Engga. Emang punya Twitter gak? Engga aku gak berani. Kenapa? Soalnya aku cepet kena mental. Di Twitter ya? Twitter jahat banget menurutnya. Engga bukan jahat juga. Bukan jahat. Kadang-kadang mereka menyerangnya pakai fakta. Iya benar. Gua kadang-kadang nyari ilmu di Twitter banyak. Oh iya. Iya. Video-video juga banyak kan di Twitter. Ya maksudnya video-video fakta kan. Iya video-video fakta. Iya. Video-video fakta. Kenapa kalian memahami kimia aku seperti ini? Iya. Fakta ya video-video fakta kan. Iya fakta. Iya. Fakta teman-teman maksudnya. Iya gak usah dikasih koma gitu dong. Video-video fakta banyak. Kalian punya second account gak? Nah second account penting gak? Iya. Aku gak punya. Second account jujur gak? Tuh punya kan. Biasanya kalau Gen Z pasti ada second account. Buat nyampak. Second account masih ada close friend-nya lagi. Nah. Bahkan ada yang sampai third account gitu. Third account? Iya. Kayaknya ada yang sampai lima account juga dia. Tidak. Buat nyampak aja. Buat kepo atau buat. Real gitu kayak. Gen Z waktu itu gue ketemu akunnya lima gitu kayak. Temen lo dia cuma empat di real life gitu. Satu orang satu akun apa gimana gitu. Karena di first account tuh mereka kayak. Bahagia terus kayak single basically di first account. Nah di second account baru tuh ternyata nih punya cowok semua. Cewek-cewek Gen Z itu. Terus kayak mereka galau-galaunya tuh di second account juga gitu. Kayaknya perlu deh pak. Relate? Perlu? Iya karena kayak misalnya kita gak sengaja nonton video gitu loh. Eh? Video fakta? Video bola. Skrullnya pake tangan kiri. Kenapa? Biar gak ngasih pencet like. Belajar dari udakling. Gua aja di udakling. Itu udakling. Eh tapi sekarang kan ada flip. Flip kan juga basically kayak second account. Flip apaan lagi tuh? Gen Z gak suka diatur-atur gitu. Nah jadi sekarang ada bang di Instagram cuma flip. Flip lu pencet yang gambar kunci. Iya bisa bikin profile baru lagi. Terus kamu bisa pilih siapa aja yang bisa liat. Yang bisa liat. Ya itu bener-bener prinsip second account yang IG bikin karena ada itu kan. Angger ya tapi kalau flip tuh. Kan mereka maunya tuh nama akunnya udah beda-beda dikit gitu. Ya kan bahasa Inggris-bahasa Inggris gitu kan. Anonymous-anonymous gitu kan. Iya. Kayak Tuna Warrior gitu-gitu. Apa itu? Itu apa lagu? Wildberry. Ya gak apa itu. Aku punya second account ya kakak ya. Pasti yang nama second account tuh yang gitu-gitu gak pernah kayak. Jegel part 2 gitu. Gak ada. Kursus-kursus. Kayak Facebook kalau kayak gitu kan. Jegel full gitu gak ada. Gak ada ya. Jegel official real. Gak ada. Gua aja mau bikin second account gua petani manggis. Bagus. Lu bikin akun bisnis ya kalau gitu. Iya sih. Jualan ekstrak gitu. Kultikultura gitu ya. Apa buat apa second account lu buat apa? Ya itu kayak. Berapa followers ya di second account? Seratus. Tuh itu yang udah intim-intim banget tuh. Seratus postfriend nya 15 orang. Coba cek deh. Minggu-minggu lalu posting apa ya second account lu ya? Hah? Enggak biasanya ya gitu kalau jalan-jalan gitu. Kalau lagi sedih. Apa second account lu gue harus tau nih second account lu. Apa kriteria untuk masuk ca di second account lu? Ya agak deket aja yang lumayan deket. Bapak tau gak? Bapak tau gak? Bentar ya Ja ini masalah keluarga. Gak masuk. Bapak gak masuk circle berarti? Ini second account aku. Kayak kemarin aku upload nih waktu ini. Tuh kan peluk-pelukan sama cewek gitu. Maksudnya apa teman-apa teman-apa teman. Gue liat kemana sini second account lu. Eh follow nya harus pakai second account juga. Gak juga. Bisa pakai second account mana ada aturan kayak gitu. Parah ketahuan. Ketahuan second account aku surya insomnia centang biru. Oh ya kalau di follow ketahuan. Iya. View story aja. Jangan. Udah lah om liat-liat aja aman kok. Mana sih? Ini kayak gini-gini. Buka DM nya. Ntar ya Ja. Nanti aja abis juta. Mana liat cikl-cikel lu. Ah udah lu gue mau sidang ya. Khabar-khabar-khabar-khabar. Karena kalau kita udah tau second account orang tuh. Follow first account jadi kayak gak ada artinya lagi. Iya intimate banget. Cuman ini fake-fake doang nih gitu. Eh aku penasaran deh. Kalau Ja itu ngikutin Zodiac banget gak? Really-really gak? Kayak benar-benar ngikutin gak? Zodiac gue. Hanya Gemini sebenarnya fokus. Gemini? Is Gemini? Iya. Kenapa lu ngikutin Zodiac hanya Gemini? Kenapa? Zodiac dibikin rasi bintang tuh banyak gitu. Engga saja Gemini tuh red flag banget. Emang iya? Nah sebenarnya gue mungkin kayak kenapa dia red flag? Karena dia yang paling banyak diomongin aja. Kayaknya Gemini tuh jadi di Zodiac nih kalau dia itu film nih pasti karakter utama nih Gemini gitu kan. Oh gitu diantara semua rasi bintang Gemini tuh menang utama. Oh. Itulah kenapa saya entusias banget sama Gemini dan saya banyak banget idola Gemini juga gitu. Siapa aja? Kayak Ahmad Dhani tadi kan saya tuh pengen banget diundang grup whatsapp Gemini itu sebetulnya. Walaupun saya bukan Gemini tapi saya ini entusias gitu. Oh. Ya kan. Raisa juga Gemini ya? Raisa juga Gemini juga. Pak Erwin juga Gemini? Erwin siapa? Bapaknya. Kok bapak lu? Oh Erwin Gemini? Iya. Wah lu Erwinnerin aja loh. Iya kan nama aja. Iya kan nama aja. Erwinnerin aja loh. Win. Iya iya iya. Ini tapi jujur ya. Ojen nih masih ngikutin banget pak sama yang gitu-gitu aku. Iya iya. Sampai di Twitter ada momen-momen aku kayak ngelag. Ini apa ya? Kenapa ini? Kenapa? Iya jadi kita tau juga dari dia kita kecap juga gitu maksudnya. Iya iya iya. Masih ngoprek banget pasal gitu-gituan. Sama ternyata kalau kita ngomong ini di twist kesini. Oh ternyata ini bisa bikin orang marah gitu. Iya. Emang kecil tapi bikin ini marah. Itu kan kayak. Apa ya ini? Terus ngikutin-ngikutin jadi rame gitu. Kayak Denurul, Bajawa. Iya iya bener. Denopal. Nah itu apalagi Denopal. Apalagi itu Ja? Nah Denurul kayaknya mungkin gini. Kalau kayak cewek kerudungan kayak itu ukti-ukti biasa gitu. Oke. Tapi kalau cewek kerudungan nenteng kopi denger pamungkas. Nah itu. Bapak gue. Itu udah Nurul. Itu udah Nurul. Maksudnya bukan pamungkas doang tapi musik-musik. Iya iya iya. Indie. Musik-musik Indie gitu. Itu udah Nurul. Dan mereka memang biasanya berkumpulnya di Bajawa. Karena kan alkohol kan enggak kan. Di Bajawa tuh mereka minumnya kopi gitu. Tapi ada live music. Tapi ada live music. Kadang kayaknya ada DJ DJ juga. Ada. Sampai malam jam 12 bisa empat kopi, lima kopi. Iya bener. Iya pulang ngantuk diabetes. Tapi lu kalau lewat bang itu parkiran Bajawa tuh hampir tiap malam di Kemang tuh selalu penuh gitu. Parkirannya tuh sampe keluar luar gitu. Iya mayoritas RX King memang. Tapi kan. Maksudnya ada juga yang lain-lain tapi semacet itu gitu loh. Baru ini rang-lang-lang-lang-lang. Ah. Nas. Iya 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 iya. Itu hebat nih Bajawa. Sebenarnya respect kamu. Respect. Terima kasih banyak Oza. Terima kasih tau kita masalah ini. Jadi kita tau nih bagaimana harus menindak bocil-bocil ini ya. Betul. Kita closing dulu. Mana? Saya kenal dulu. Bentar ya. Terima kasih telah menonton!